Lalu masih jadi Ojek Online untuk seorang cewek di jaman sekarang Kalau boleh tau sih, berapa sih bang hasilin dari Ojek Online disini? Yang bang hasilin itu udah dijemput terus chatnya gini Maaf mbak saya seorang laki-laki Terus Gitu Halo temen-temen semuanya Balik lagi di Youtube channel gua Adetora Pipi NYEK Oke, jadi disini gua udah bareng Temen gua, temen kan kita ya? Iya, iya Temen gua, ini namanya Gua sih nyebutnya Lina Gak tau nama-nama ini siapa boleh kenalan dulu Nama saya Lina Aryani Saya mahasiswa WMJ Angkatan muda tua lah pokoknya Oke, rahasia lah ya Angkatan muda tua Nah jadi di video interrupal kali ini Gua bareng Lina Mungkin kalian udah liat di judulnya ini adalah Trevor Ojek Online Cewek Dan semoga video ini bisa menginspirasi temen-temen semua Ataupun juga bisa ada yang diambil yang baiknya Dan kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat Silahkan klik like dan share ke temen-temen kalian Jangan lupa juga klik tombol subscribe di bawah Jadi kita mulai video interrupal episode kali ini Oke, jadi Lina Awal kita kontak-kontakan tuh tahun berapa ya? Setahun lalu ada? Tahun lalu sih sebenernya Jadi waktu itu kan ada temen kosan gua Seangkatan sama Bang Tora kan Terus nge-screenshoot dari postingan mahasiswa WMJ gitu Gua kan nge-follow akun apa? Terus abis itu dia bilang Lin, ini ada yang nanya driver Ojek Online nih gimana? Tansi un Waktu dibuka Oh tanya doang, oh yaudah gua bales aja Saya bang gitu doang Eh sayamin gitu doang Jadi kurang lebih kayak setahun lalu lagi Iya, cuman baru sempet sekarang Lina ini juga kuliah di WMJ Rodinya Bahasa Jerman Bahasa Jerman Nah katanya rahasia adanya Mungkin banyak temen-temen semua yang pengen tau Apa sih sebenernya Yang ditasai sama driver cewek Ojek Online gitu Nah kali ini Gua gua Kalo kalian lihat gua udah keren banget Pake beginian kan Ceketnya ya Cuman ini punya orang Gua minjem aja gitu Gua kan sekarang kerja sebagai Ojek Online Malu gak sih jadi Ojek Online Untuk seorang cewek di jaman sekarang? Sebenernya sih gak sama sekali ya Cuman gua mungkin gak pernah ngepost Kalo gua mau jual atau segala macem kayak gitu Karena gua orangnya males dikasihanin Karena gua sebenernya itu ngejalaninnya juga menikmati gitu Tapi orang kalo ngeliat kayak inget Ih kok kasihan banget dia sampe ngeojek Jadi kayak rasanya gimana gitu kalo dikasihanin gitu kan Dan lu umur berapa sih? Tahun ini 24 Sejak kapan lu jadi Ojek Pembelian gitu? Itu 2 tahun lalu Pas ke Jakarta tuh umur berapa? Eh tahun berapa? Ya tahun gua kuliah S***** Gila ya kan Ya udah dikasihan-dikasihan oke Dari awal semester Eh gua nguntung ke Jadi setelah selesai PKM Oh selesai PKM baru lu sempet untuk ini Kalo boleh tau sih Kenapa sih penghasilan dari Ojek Online? Sebenernya sih kayak lumayan banget ya Kita menonton-nonton doang Ada alasan di bayi gua ikut ojol gini kan Ya cuman alasannya itu ya jadi kayak gue pengen ngilangin stres segala macem Akhirnya ya udah gua Ngojol Itu gua cuma narik itu setiap sore aja Biasanya gua udah bikin berjanjian sama mama bapak kan Bilangin gini Pokoknya sehari maksimal 3 jam Oke Ya dan kadang orang tua itu ngontrol lewat temen kalo ga lewat saudara gitu Kalo sekarang kan gua lagi tinggal sama Tante gua Jadi pokoknya kalo lebih dari 3 jam gua keluar dari rumah Pasti Tante bakal nelponin terus Oh iya? Dan lu kan tinggal di Jakarta ini berarti tadi nginep sama Eh tinggal sama Tante Tante Sebelum-sebelumnya? Sebelumnya nge-cost Tapi gua tuh orangnya bosenan Jadi setiap setahun Hampir setiap setahun atau berapa bulan sekali pindah Jadi udah total 7 kali nginep Wow nice Gua aja selama nge-cost di Jakarta Padahal siap nginep pindah gitu Serius Kalo misalkan ngomongin pendapatan dari Ojek online itu kan lu tinggal di Jakarta Gua ojek ini ngebantul banget Atau lu emang ada sampingan lain? Kalo gua tuh kan emang ntarik paling sore doang kan Itu paling banyak-banyaknya 150 lah gitu Tapi ya lumayan untuk kerja yang ga beban pikiran Sebenernya gua waktu ngajar les itu bayarannya lebih gede Cuma kalo gua sendiri gua lagu skripsi gua ga mau kerja otak Oh siap ya Gua juga pegang makaroni sempet kayak gitu Cuma lagi-lagi bosen Jadi gitu Jadi lu kan dapet duit kayak gitu Duitnya buat apaan sih? Kalo ditanya duitnya apa kalo lu buat jalan-jalan Gak Kalo-kalo gua orangnya ga suka nongkrong Kelemahan gua tuh makanan Oh jadi lu? Gua suka makanan Duit lu jadi intinya buat memenuhi hobi makan lu itu? Selain hobi makan ya gua namanya cewek ya pasti ada yang pengen beli gini tuh Dan gua paling ga suka kalo ada yang bilang Habis-habis citit orang tua Terus gua sempet biar kayak ada omongan Kayak pikirannya gua Duit-duit beasiswa lah Atau apa lah Kayak gitu Sebenernya gua udah sering beberapa kali part time dari semester awal Cuma gua emang ga pernah nge-share gua tuh kerja gini 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 Gua pinginnya yang keliatan biasa aja gitu Sementara banyak yang se-uzon sama gua gitu Padahal ya duit-duit gua gua kerja gitu Tapi yang menarik tadi lu biasiswa? Apa tadi? BM Oh bidik misi juga? Oh nice juga Dulu bidik misi juga itu Itu juga cukup membantu lu untuk pukuliannya Iya Nah itu gua terbayar kosan juga Sekarang udah ga hampes Baru 2 bulan ga hampes Dan bulan depan lu hampes lagi Ngomongin kuliah nih sekarang Lu kan masih active day Udah sampe mana di kuliah lu? Lagi skripsi sih Doainya aja ya? Biar kami di sidang nanti ya Biar cepet dia fokus lu untuk mau kerja dimana Mau lebih karir lu atau mau S2 kan Skripsi udah kelar tuh kayaknya enak Iya 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 Enak banget ya Arti gua tuh kayak jess Lu bilang kan tadi temen-temen Lu ga pernah publish lu sebagai coaching online Temen-temen lu tau gak lu? Ada yang tau, ada yang udah Sekarang sih kalo konsep gua sih kayak Yaudah buru banget mau gimana gitu Kalo ga semua hal dalam hidup harus disiarkan Pendapat temen-temen lu yang baru tau itu gimana? Misalkan Atau yang cuman bilang tadi kasihan itu Iya Ada beberapa yang kasihan dan salam Kasihan itu temen-temen lu yang deket ya ini gua Iya yang deket itu sih ada yang support banget Gua dulu ngkos ada satu-dua rumah Pokoknya juga suka mengkontrol Kadang ngelfon, balina udah malem Oh iya pulang gitu Lu junior tapi baik banget Iya Kalo orang-orangnya sekitar lu Memandang lu sebagai Nah iya padang Kadang bilang begini Kok ga maunya sih mojek Dan emang sebagian besar dari mereka Mereka ga percaya gua mojek Oh iya? Karena gua ga pernah mau nunjukin Kalo gua yang Engga engga Gua maunya keliatan gila happy aja Orang gua mojek juga happy Gitu Tanggapan lu kalo orang-orang ngomongnya gitu gimana? Ya harusnya kalo orang ada usaha Itu harusnya didukung Kayak misalkan nih gua pernah Waktu sebelumnya gua dagang makaroni juga Ada yang sampe Nanti aku bantu ya aku kasihat Kamu sampe gini banget Padahal gua emang gagang makaroni Karena gua suka makaroni Daripada gua makan sendiri Gua jual juga gitu Cuman Kalo mau beli boleh lah beli Dikata kasihan itu Ada rasa kayak Emang gua ga punya skill ya? Emang gua ga Maksudnya selemah itu Gua ke selemah itu Niatnya baik Cuman cara dia mungkin yang Agak mungkin kurang enak sampe Nah itu Ada ngga sih yang lu dapetin Misalkan lu lagi gojek Dapet customer cowok Lu dapet perlakuan yang tidak lu suka Misalkan lu di cancel Berulang kali Atau gimana Nah Kalo driver cewek tuh Biasanya ini Apa di underestimate Gitu Jadi Ada yang gini Pak Saya gendut Saya Gua cuman gini Oh Gapapa pak Saya sudah biasa Gitu kan Terus bilangnya gini Tapi nanti Pak sim saya ga nembak Oh yaudah gapapa Saya jemput Terus di jalan Pak bapak rasain sendiri Saya nyetirnya seimbang Gitu Emang iya Udah naik aja Terus sampe jalan Pas turun Tiba-tiba pas sudah turun Ada komentar Stabil sekali Sebagai pengguna Tidak 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 Tapi kadang ada juga Ya yang ngeselin itu Udah dijemput Terus chatnya gini Maaf mbak saya seorang laki-laki Terus 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 Apa Tidak Boleh Maksudnya Maksudnya Ada beberapa cowok Yang mengedepatkan harga diri Kali Ya Gua pun Beapa kali 3 kali Kali Dia Gua pernah ada diskusi Ma boleh saya bawa tidak Apa-apa mas Saya aja Gue juga pengen Nah Itu juga Kalau ngomong orang tua Tadi awal lu bilang orang tua lo support juga kan? awalnya mentang banget awalnya mentang lo dilarangkan atau gak direstui jadi waktu awal-awal ada logic online gue sempet gitu abah, abah, Jakarta tuh ada logic online tau terus kalo nanya dapet uangnya banyak terus bapak cuma bilang gini emang kita gak ngirim duit iya sih, cuman kan aku pengen beli apa-apa daripada di omongin ngabisin duit orang tua akan pingin bah kamu kalo kerja, mendingan ngajar aja tapi ternyata waktu gue nyoba ngajar gue gak injurin ada ceritanya di belakangnya itu kayak gue bikin bah, gue mau jak aja gue gak mau di giniin sama orang apa sih, kasih tau dong gara-gara dikatain lo ngabisin duit orang tua gue dikatain sama mantan gue mantan ya punya peran penting jadi jadi si kera ini si kera, kita kasihin sama si kera apa-apa jadi gue emang dari awal disini kan harusnya baru datang gue udah semandiri mungkin gitu gue juga sebagai perempuan kalo masnya punya partner atau gimana gue diusahakan untuk seenggak ngerepotin mungkin bahkan kalo misalkan gue ketemu kalo gue lagi bawa motor, gue gak mau dijemput kita ketemu aja di tengah-tengah gue gak mau dijemput kalo makan juga gue gak suka dibayarin gue suka bayar sendiri gue punya duit sendiri karena gue sadar kita sama-sama butuh uang sama-sama lagi merilis dia udah sama-sama ngerti karena emang pondisi gitu terus sampe suatu ketika dia dateng ke kehidupan gue terus dia hampir setiap saat ada dan pokoknya kalo gue mau pergi dia selalu bilang disini aku temenin sampe hari ini jadi gue ketergantungan sama dia gue yang tadi lebih mandiri banget tiba-tiba misalkan mau kemana bisa gak temenin kayak gitu tapi sampe akhirnya dia ini si apa tapi ada suatu ketika gue minta tolong diantarin kemana terus dia makin-makin gue terus dia bilang nyusahin banget lu jadi cewek terus manja banget segala macem dari kata-kata dari kata gue dibilang nyusahin manja gila apakah gue bayar sendiri dikatain kayak gini gue gak terima awalnya udah kayak gitu itu jadi salah satu alasan lu untuk ngeojek sekarang karena lu dikatain manja dan nyusahin dan itu bukti ini adalah bukti lu untuk menentang kataan yang kawal lu dikatain manja dan itu tadi lu kan itu manja sama orang baik kan penghasilan lu ini lu pernah ngasih ke mereka gak sih ke orang tua kalau orang tua gue gak bakal mau sorry, kerja apa orang tua? orang tua, dua-duanya beras hosta, bapak ada itu terus sayur di toko pasar terus mama ada toko di rumah di kampung apa di Jakarta? di kampung semua terus adik gue juga yang gue pegang toko sendiri-sendiri jadi ya orang tua lu ada harapan apa sih sendiri? karena gue anak pertama gue diharapin biar bisa sekolah yang bagus terus memotivasi adik-adik gue yang dibawanya karena ada tiga orang dibawanya gue gak mau kuliah emang mereka memilih untuk jalan dan lu jadi salah satu harapan orang tua di kuliahnya? iya tapi tapi ya belum belum sampai sekarang itu jadi ya beban mental buat gue sendiri jadi ya gue paling gak pernah ngasih ke orang tua tapi gue ngasih tadi gue paling dalam bentuk barang gitu orang tua gue gak mau pokoknya abah gue aja gue dagang makaroni penghasilan banyak pun bapak gue marah-marah ke gue karena dia butuhnya gue lulus gak butuh uang berarti ada satu beban dong yang dari lu karena belum sampai eh sampai sekarang belum bisa ngasih lulus itu makanya doain iya harapan lu mungkin 5 tahun ke depan apa sih yang pengen lu sampaikan dengan sampai titik perjuangan lu ngegojek kuliah juga sambil part time juga kalo gue pengennya sih biar adik gue berarti nomer 5 ke bawah itu iya punya keinginan kalo dirumah gue sih sebenernya bisa aja mereka boleh cuman karena ketahuan sendiri-sendiri bapak kan ngasih pilihan jadi itu yang lu bilang lu pengen malah baliknya ke adik-adik lu lu memotivasi adik lu ya iya karena itu tujuan lu pengen mereka sadar bakal pendidikan itu harus dipenuhi gitu hmm nah ini nih yang pengen gue tanyain lu kan lu punya pacar nih hmm dia malu gak sih punya pacar ojek online cewek gitu awalnya itu gini kalo dia tuh awalnya kamu gak usahlah kayak gitu ntar kamu kalo digoda ini nih gimana terus udah malem ya Allah masih di jalan sukanya kan kayak gitu bang eh sekarang dia mau jual juga oh jadi satu profesi tapi dia dia gimana statusnya kerja sebelumnya dia kerja dia kerja di kantor gitu tapi setiap pulang kantor dia ini ojek lu punya pacar dan dia juga support lu juga kan gak ada kata malu atau bahkan ada yang gak enak di lu awal dia kenal lu juga gua udah mau jual gitu jadi emang udah tau udah terbuka sama dia juga iya oke siap nah jadi ini jadi gua ada satu segmen yang lumayan menarik itu questions of life biasa tanya pilihan antara dua pilihan oke jadi jawabnya cepet ya kita mulai ya kuliah atau ngojek? kuliah ibu atau ayah? mama ditinggal karena selingkuh atau ditinggal karena gak diijinin orang tua pacar? karena selingkuh aja sih selingkuh aja cowok kaya tapi merendahkan kerjaan lu atau cowok kere miskin nyusahin tapi lu tapi dia gak hargain pekerjaan lu? selama walaupun dia gak punya kalau dia usahanya keras tapi oke satu lagi go ride atau go food? ride go ride kuliah atau ngojek jawabannya? kuliah kenapa? iya gua udah gak habisin berapa tahun di UNJ bu hahaha baik itu jawab aja ya berapa tahun gitu ya dan ada beban untuk orang tua juga iya adek gua juga berharap besar sama gua gitu ibu atau ayah tadi lu jawab ibu? nama kenapa? karena nama gua orangnya super lucu super super lucu baik ditinggal karena selinggu atau ditinggal karena gak diijinin pacar orang tua? ditinggal selinggu ya kalau selinggu ditinggal ya emang salahnya dia kalau misalkan orang tuanya gak setuju tapi kita maksa jalan ya kedepannya juga gak enak oke jauh cerdas cowok kaya tapi merendahkan kerjaan lu atau cowok kere miskin nyusahin lu? lu tadi jawabnya? yang biasa aja maksudnya bisa dibilang kere miskin gak nyusah tapi dia usahanya keras karena bisa diajak nanti ya kedepannya iya oh iya go right atau go food lu jawab? right alasannya kenapa? bukannya go food lebih enak karena poinnya gede gua gak pernah ngejar poin kan gua bilang nge... oh iya bener 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 iya terus buat apa ngejar poin? oh bener bener terus ditambah kalo food kalo nyari alamat gak bisa nanya ke makanan hahaha baik siap oke oke thank you ada gak sih pesan-pesan buat mahasiswa disana yang mungkin yang sambil kerja dan kuliah lu mau kasih pesan-pesan buat mereka? kalo pesan gua sih lebih ke yang penting usaha dulu apa-apa deh gitu karena kalo kata orang kita gak butuh jual air mata gitu ya gak? jadi maksudnya terserah orang mau ngomong apa gua sering banget dikatain kayak segala macem tapi itu gak ngaruk ke diri gua terus jadi berurau amat gitu pelajaranku dari pekerjaan itu belum tentu bisa didapet di kampus terus gua banyak banget tepat pelajaran di perjalanan gua sebagai Ojek Online oke terima kasih buat Lina semoga serinya ini bermanfaat dan menurut gua kerja apapun itu selama kita melakukan yang tidak merubikan orang lain tidak merusak melanggar moral moral sopan dan lain itu lakuin aja menurut gua selama itu lu nyaman selama itu emang menurut lu gua butuh ini dan gua harus melakukan ini kerjaan apapun itu contohnya Lina Lina cewek ya umur-umur kayak lagi umur anak gaul banget gitu kan harusnya kayak main hura-hura apa gimana tapi dia malah lebih memilih untuk jadi driver Ojek Online dan itu menurut gua kayak keputusan yang sangat bisa gua kasih tepuk tangan banyak banget nih kayaknya baik terima kasih Lina udah ngobrol-ngobrol di channel gua semoga temen-temen semua bisa ngambil hal positif dari obrolan kita yang jeleknya buang aja pas jauh jadi jangan lupa di klik tombol subscribe-nya di like juga kalo kalian suka apaya gak ketinggalan klik tombol lonceng di bawahnya sampai ketemu lagi di video-video gua selanjutnya di Ande Toro TV NYEK